Basarnas Lampung melakukan evakuasi jenazah nelayan bernama Rusli, 24 tahun, warga Dusun Umbul Bandung, Desa Tanjung Ratu, Kecematan Katibung yang tenggelam di dermaga PLTU Pantai Sebalang, Kecematan Katibung, Lampung Selatan pada Senin 21 Oktober. Sebelumnya korban dikabarkan sedang menjaring ikan di sekitar dermaga PLTU Sebalang, Kecematan Katibung dari Sabtu 19 Oktober malam, namun hingga Minggu 20 Oktober korban belum juga pulang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Dominius Desmantri. Silahkan rekan, Dominius. Baik, rekan Mei dan juga Tribuners, Basarnas Lampung melakukan evakuasi jenazah nelayan bernama Rusli, 24 tahun, warga Dusun Umbul Bandung, Desa Tanjung Ratu, Kecematan Katibung, Lampung Selatan, yang tenggelam di sekitar dermaga PLTU Pantai Sebalang, Kecematan Katibung, Lampung Selatan pada Lampung, Senin 21 Oktober 2024. Sebelumnya korban dikabarkan sedang menjaring ikan di sekitar dermaga PLTU Sebalang, Kecematan Katibung, Lampung Selatan pada Sabtu 19 Oktober 2024 sekitar pukul 10 malam. Namun hingga minggu 20 Oktober 2024 korban belum juga pulang. Saksi mata Apib mengatakan dia sempat melihat ada barang diduga milik korban seperti alat pancing, motor, golok, dan ember di sekitar lokasi korban diduga tenggelam. Korban pun mencurigai korban, saksi mencurigai kalau bahasanya korban itu tenggelam. Lalu saksi melaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Ridwanse, mengatakan pihaknya mengirimkan satu tim rescue dari kantor dan satu tim rescue dari KN Sar Basudewa menuju lokasi kejadian untuk merasakan operasi SAR. Lalu tim tiba di lokasi kejadian dan langsung berkoordinasi dengan unsur besar gabungan yang terdiri dari di Pulau Lairut, Polda Lampung, Polsek Katibung, Forum Rescue, Relawan Lampung, dan warga sekitar. Setelah berkoordinasi, tim langsung menurunkan perahu karet Basarnas dan melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Hingga Minggu 20 Oktober 2024 pukul 10 malam, tim tidak menemukan korban dan dilanjutkan mencari pada hari Senin pagi. Lalu pada Senin 21 Oktober 2024 pukul 4 subuh, tim SAR gabungan terima info dari nelayan yang melintas terdapat jenazah yang terapung. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jenazah tersebut yang berjarak 500 meter dari lokasi kejadian. Petugas memastikan jenazah tersebut merupakan korban yang tenggelam saat sedang dalam mencari ikan. Pada pukul setengah 6 pagi, korban berhasil dievakuasi ke darat dan dibawa menuju ke rumah duka. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili oleh dan tim Reskyo Santosa menyatakan kebenaran proses evakuasi tersebut. Korban tenggelam di dermaga PLTU, Pantai Sebalang, atas nama Rusli yang berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke rumah duka. Begitu akan Mei. Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.